Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo menampik isu keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek BTS 4G yang menyeret nama mantan Menkom Info Jonny G. Plate. Dito pun mengaku benar-benar tak mengetahui perihal pengadaan proyek BTS 4G tersebut. Dito justru mengaku pertama kali mengetahui isu keterkaitan dirinya dalam kasus tersebut melalui media. Ia juga berulang kali menegaskan tak pernah mengenal atau bertemu dengan pihak-pihak terkait kasus dugaan pengadaan Menara BTS itu. Dito memastikan dirinya akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai forum bagi dirinya menjelaskan segala informasi dan untuk meluruskan isu tersebut. Sebelumnya ia telah melapor kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait kepastian dirinya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!